Intro Halo Young Victorious People Selamat datang di ibadah Next Gen Online Service Intro Ya puji butuhan teman-teman bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian dalam keadaan sehat, kalian dalam keadaan kuat, dalam perlindungan Tuhan Terima kasih kita masih bisa bertemu, kita masih bisa menikmati ibadah online saat ini Dan tanpa kita sedari setahun sudah kita mengalami yang namanya masa pandemi Kita percayalah semuanya itu atas campur tangan Tuhan Kalau teman-teman masih sehat, masih kuat, itu semua karena pertolongan Tuhan Nah terima kasih Kesempatan hari ini kita mau bicara tentang comfort zone Apa sih yang namanya comfort zone? Convert zone itu artinya zona nyaman Zona nyaman tidak lagi lazim buat kita Nah dimana comfort zone itu atau zona nyaman itu membuat kita menjadi sesuatu Gaya hidup tersendiri saat ini Bagi khususnya anak muda Kenapa? Karena zona nyaman itu adalah tempat ruangan Dimana tidak ada beban hidup, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan dalam kehidupan kita Sebagai orang-orang muda Nah kebanyakan orang-orang muda Mengalami atau menikmati zona nyaman ini sebagai gaya kehidupannya Nah teman-teman yang dikisih Yesus Kristus Di dalam Alkitab diceritakan bahwa Ketika Tuhan memanggil Musa Musa itu adalah orang yang sangat-sangat biasa Dan dia sudah hidup nyaman Nah kita akan baca di dalam firman Tuhan itu Di dalam keluaran pasalnya yang ke Keluaran pasalnya yang ke 3 ayatnya yang ke 10 Firman Tuhan berbunyi demikian Jadi sekarang pergilah Aku mengutus engkau kepada Firaun Untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir Saya sekali lagi saya bacakan Jadi sekarang pergilah Aku mengutus engkau kepada Firaun Untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir Nah sekarang teman-teman yang dikisih Yesus Kristus Kondisi Kondisi yang tadi saya bilang Bahwa zona nyaman itu adalah dimana ruangan itu Tidak ada ketakutan lagi Tidak ada kekhawatiran lagi Pokoknya hidupnya damai, sehat, senantiasa Nah ketika kondisi zona nyaman ini berubah Teman-teman Kita akan merasa tidak nyaman Nah ketika kita sudah nyaman Ketika ketidak nyaman itu Tidak ada lagi kita akan merasa Kita punya hati yang memberontak Nah teman-teman yang di Yesus Kristus contohnya seperti Ketika kita mendapatkan tugas dari dosen Kita mendapatkan tugas pekerjaan dari pimpinan kita Bahkan kita sering menolak atau berargumen bahwa Saya tidak bisa, saya tidak bisa melakukan ini Karena kenapa sampai kita mengatakan kayak gitu Karena ujung-ujungnya argumen itu adalah Kita tidak bisa keluar dari zona nyaman yang saat ini kita nikmati Nah sebagai orang-orang muda Orang-orang yang dikasih Yesus Kristus generasi Kita harus keluar dari zona nyaman itu Teman-teman di Yesus Kristus Kita harus keluar dari zona nyaman itu Kenapa harus sampai kita keluar dari zona nyaman itu Karena kita harus belajar dari Musa Ketika Allah memanggil Musa Di situ dia selalu mempertahankan zona nyamannya Musa itu mempertahankan zona nyamannya Karena ketika Tuhan Allah memanggil Musa Untuk membebaskan bangsa Israel Dari perbudakan orang Mesir Seolah-olah Allah memaksa Musa Untuk keluar dari zona nyamannya Karena kenapa alasannya hanya cuma satu Musa itu sudah hidup 40 tahun di tanah median Dia sebagai peternak Dia sebagai peternak Dan dia sudah nyaman dengan kehidupan dia Setiap hari Dia sudah menikmati kehidupannya Dia sudah menikmati apa yang dia sudah punya Di dalam di tanahnya median itu 40 tahun Tetapi teman-teman yang di situ Ini ketika Allah Memerintahkan dia untuk Keluar dari zona nyaman itu Cuma satu Dia berargumen Karena Tuhan bilang apa? Tuhan bilang Jadi sekarang Sekarang pergilah Itu adalah perintah Biasanya kalau kita tidur Kita tidur Kita sudah nyaman tidur Ketika orang tua nyuruh Kita harus kemana Sudah enak ini Kita mempunyai argumen-argumen Yang kadang-kadang membuat orang tua kita kesal Saya tidak bisa lagi Tapi Tuhan bilang kita harus keluar dari sini Kita harus belajar dari Musa Nyaman belum tentu membawa kamu Kepada kemerdekaan Tapi nyaman bisa membuat kamu Jauh dari kemenangan Nah itu yang saya belajar dari seorang Seorang Musa Nah suatu perintah yang mendatangkan perasaan tidak nyaman bagi Musa Mengapa? Karena perintah Itu datang Untuk mengintrupsi Secara langsung Hidupnya Nah teman-teman yang di Kisah Kristus Karena itu sebagai manusia normal Kadang-kadang kita merasa Bahwa Ah saya sudah nyaman Saya tidak mau pindah lagi Saya tidak mau pindah lagi ke tempat yang Ah baru Tapi Tuhan bilang Apa? Kita harus keluar dari zona nyaman itu Nah teman-teman yang di Kisah Kristus Kenapa sampai Musa begitu menolak Karena kalau teman-teman baca di dalam Pasal 3 ayat 11 sampai seterusnya itu Itu berbagai argumen Argumen dari Musa Argumen dari Musa untuk Wah Tuhan siapakah aku ini? Aku tidak pandai bicara Kenapa? Karena Dia sudah nyaman dengan kehidupan dia selama 40 tahun Dan ketika itu Tuhan Allah berfirma Pergilah sekarang Bukan besok Tapi sekarang Bukan tahun depan atau bulan depan Tapi sekarang Kamu harus berangkat Nah teman-teman di Kisah Kristus Apapun ya nanti kalau teman-teman baca di dalam Selanjutnya itu Ayat 3 11 dan seterusnya itu Argumen antara Allah dengan Musa Itu ujung-ujungnya adalah Musa tidak mau keluar dari zona nyaman Selama 40 tahun Teman-teman yang di Kisah Kristus Dulu saya ingat waktu saya masih tinggal di asrama Ketika kita lagi kerja tugas Atau kita lagi tidur atau istirahat Ketika kita dipanggil di bawah asrama Ayo kita ke Mau kemana? Waktu itu Tapi Dengan kita punya argumen Saya tidak bisa Saya sedang malas Karena dari situ Ujung-ujungnya teman-teman yang di Kisah Kristus Ujung-ujungnya Kita tidak mau keluar dari zona nyaman itu Nah dari hal ini kita akan belajar Kita akan belajar dua poin saja Zona nyaman dapat membuat kita tidak peka terhadap kehendak Allah Kenyamanan sering kali membuat kita terlena Dan lupa kalau sesungguhnya Tuhan menciptakan kita untuk menjadi alat kemuliaannya Kadang-kadang nyaman membuat kita terlena Sampai kita tidak tahu Apa yang Tuhan sudah ciptakan Dan mencangkan Nah di dalam Di dalam kolose pasal 3 ayat 16 Rasul Paulus berkata Karena itu Karena di dalam dialah tercipta segala sesuatu yang di sorga Dan di bumi Yang kelihatan dan tidak kelihatan Baik pemerintah maupun penguasa Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia Teman-teman sadari bahwa kita diciptakan Tuhan untuk kemuliaannya Saat ini Kalau teman-teman masih di dalam zona nyaman Dan tiba-tiba zona nyaman itu membuat atau berubah menjadi zona yang tidak nyaman Percayalah bahwa itu sudah Tuhan rancangkan Karena kita tercipta untuk kemuliaan namanya Kita harus melakukan Segala sesuatu yang Meninjikan nama dia Zona nyaman adalah Sesuatu Atau seperti yang tadi saya bilang kamar Jadi Kalau kita sudah nyaman Kita tidak bisa bergerak lagi Tapi Tuhan bilang Go Kamu harus bergerak Kamu harus maju Untuk kemuliaan nama Tuhan Saat ini kalau kita masih di zona nyaman Ayo kita berpindah ke zona yang tidak nyaman Siapa tahu disitu kita mendapatkan segala sesuatu Kita mendapatkan lingkungan yang baru Kita menjadi berkat bagi orang lain Poin yang pertama yang tadi saya bilang Zona nyaman membuat kita tidak peka terhadap kehendak Allah Teman-teman yang di Yesus Kristus Kita sebagai sobat muda Harus percaya dan benar-benar beriman kepada Yesus Bahwa kita diciptakan untuk kehendak dia Bukan untuk kehendak kita Bukan untuk kehendak keluarga kita Bukan untuk kehendak segala sesuatu Tapi untuk dia Tetap percayalah Sekarang teman-teman Kalau sudah ada di zona nyaman Ketika zona nyaman itu baru ubah menjadi zona yang tidak nyaman Percayalah Tuhan sudah merancangkan segala sesuatunya Yang kedua yaitu Zona nyaman membuat kita tidak peka Akan kebutuhan sesama kita Teman-teman Zona nyaman tidak membuat kita peka terhadap kebutuhan teman-teman Kita ini makhluk sosial Teman-teman Kita ini makhluk sosial Contohnya seperti banjir sekarang Kalau kita tidak keluar rumah Kita tidak akan tahu kehendak keadaan orang lain di luar Kita tidak bisa membantu orang lain Apa yang mereka butuhkan Apa yang mereka kerjakan Apa yang mereka sedang menikmati Kita tidak tahu Teman-teman yang di Yesus Kristus Kalau Kalau kita sebagai sobat muda Next game Kalau kita menyadari bahwa kita diciptakan untuk kehendak dia Keluar dari zona nyaman itu Kita harus bergerak maju Bukan bergerak mundur Kita harus belajar dari Musa Ketika Allah mengambil Musa Kita harus belajar dari situ Keluar dari zona nyaman itu Untuk mendapatkan pikiran sesuatu Dan dari kisah di Musa Dan pada akhirnya Dia harus terus Bekerja Dia harus terus melakukan apa yang Tuhan berkatakan Mau berat bagaimanapun Dia mengharapkan Betul zona nyaman itu enak Dan zona tidak nyaman itu tidak enak Tetapi kalau Tuhan sudah rencangkan segala sesuatu Kalau Tuhan bilang go Kita harus go Ayo Keluar dari zona nyamanmu Untuk melakukan hal-hal yang luar biasa Yang Tuhan sudah rencangkan bagi kita Saya percaya Renungan singkat ini Memberkati teman-teman semua Sobat dimanapun kalian berada Tetap percaya Zona nyaman Membuat kita menjadi pribadi yang tidak berkemenangan Tetapi Zona yang tidak nyaman Menjadi awal Untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan Tuhan Yesus memberkati Setiap sobat next gen dimanapun kalian berada Tetap semangat Jalan hidup ini Tuhan Yesus memberkati Sebelum itu kita berdoa Tuhan kami bersyukur Buat segala kebaikanmu dalam kehidupan kami Tak henti-hentinya Tuhan Kami bersyukur Belajar bersyukur Untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami Kami percaya Bapak Bahwa semuanya Mendatangkan kebaikan Tuhan Ajarlah kami Untuk tidak selalu diam Di dalam zona nyaman Karena zona nyaman Bisa membuat kami pribadi Yang tidak merdeka Tidak berkemenangan Tetapi zona yang tidak nyaman Membuat kami Atau awal dari kemenangan itu Tuhan Tuhan tolong Rancangkan segala sesuatu dalam kehidupan kami Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus berkati setiap next game dimanapun mereka berada Tuhan pimpin sertai mereka Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Ini doang permohonan hambamu Haleluya Amin Sampai jumpa di ibadah berikutnya Ibadah next game online Tuhan Yesus memberkati